Assalamualaikum, selamat siang teman-teman Syamkapuk Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi trik yaitu cara menyembunyikan foto dan video di Android tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Sebagai mana kita tahu, biasanya orang-orang kalau misalnya menyembunyikan foto dan video itu pasti menggunakan aplikasi yang didownload dari Playstore. Namun sebenarnya jika kita jeli, foto dan video tersebut bisa disembunyikan tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Caranya adalah melalui aplikasi file saya atau file manager. Aplikasi file manager ini biasanya pada tiap ponsel Android selalu ada, ya tidak mungkin enggak kalau menurut saya. Langsung sekarang saya praktekan, saya buka untuk file manager atau file saya. Sekarang layarnya saya putar dulu. Setelah file manager dibuka, kemudian di sini ada dua pilihan, perangkat saya dan kartu SD. Saya sarankan untuk menyimpan foto dan video yang disembunyikan adalah di micro SD. Dikarenakan supaya tidak mengganggu file sistem yang ada. Sekarang kita buka untuk kartu SD. Di HP saya ini ada dua folder, Android dan D-SIM. Sekarang kita akan mencari file yang tersembunyi di file manager ini. Caranya adalah, kita kembali terlebih dahulu. Caranya bisa teman-teman lihat, ada titik 3 pada pojok atas kanan video saya ini. Kemudian buka dan kita masuk ke pengaturan. Setelah pengaturan terbuka, di sini ada pilihan tampilkan file yang tersembunyi. Sekarang kita centang untuk menampilkan file-file yang tersembunyi di kartu memory tadi ya. Kemudian kita kembali. Sekarang kita buka untuk folder kartu SD-nya. Jika tadi hanya ada dua folder, yaitu Android dan D-SIM. Sekarang ada folder baru yang bernama Android OBB. Dan folder ini sebenarnya bisa disembunyikan. Nanti, foto dan video yang akan kita sembunyikan, kita masukkan ke folder ini. Dan setelah masuk, nantinya folder ini disembunyikan. Sekarang kita buka untuk file foto yang tersimpan di Android-nya. Kalau saya sendiri nyimpan foto ini di kartu SD dan disimpan di D-SIM. Semua foto saya simpan di sini. Maka untuk menyembunyikan semua foto ini, sangat mudah. Kita kembali. Pada folder D-SIM ini, kita tekan dan tahan. Kemudian perhatikan titik tiga pada bagian atas. Dan selanjutnya ada pilihan pindahkan. Kemudian ada pilihan kartu SD, kita buka. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada folder Android OBB. Dan folder ini adalah folder yang bisa disembunyikan. Oke, kita buka untuk Android OBB. Kemudian klik selesai pada bagian atas. Sudah selesai sekarang. Untuk folder D-SIM yang berisi foto dan video ya. Semuanya sudah masuk ke folder Android OBB. Dan sudah tersimpan di sini. Sekarang kita tinggal masuk ke pengaturan dan menyembunyikan kembali file Android OBB. Kita kembali. Kemudian masuk ke pengaturan. Pada titik tiga pada bagian atas. Selanjutnya pada pilihan tampilkan file yang tersembunyi. Kita geser ke kiri. Sekarang untuk foto dan video sudah berhasil disembunyikan. Teman-teman bisa kembali cek di kartu SD. Maka sekarang untuk folder yang sudah tadi kita sembunyikan. Sudah tidak terlihat lagi di sini. Dan jika ada yang membuka HP kita misalnya melalui galeri foto dan video terlihat kosong. Untuk album, gambar dan video semuanya nihil alias tidak ada ya. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Dan untuk menampilkan gambar dan video tadi sangat mudah. Kita tinggal kembali ke file saya atau file manager. Untuk menampilkan foldernya, kita kembali ke pada bagian atas ini. Titik tiga. Pengaturan. Selanjutnya tampilkan file yang tersembunyi. Kita centang ke kanan. Selanjutnya foto dan video yang disembunyikan tadi sudah kembali bisa dibuka. Begitulah teman-teman cara untuk menyembunyikan foto dan video di Android tanpa membutuhkan aplikasi tambahan lain. Sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.